Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Slovakia yang mempertemukan antara FK Senika berhadapan dengan Michalovic menjadi pertandingan hidup dan mati bagi kedua tim. Pasalnya kemenangan akan sangat berarti sekali untuk menjaga mereka terhindar dari zona degradasi sebelum keduanya akan kembali berhadapan di babak relegation stage. Maka dari itu setiap kemenangan demi kemenangan dibutuhkan untuk menjaga jarak dengan peningkat terbawah, gol demi gol pun sama saat ini dibutuhkan oleh tim guna memberikan rasio mencetak gol lebih baik perlaganya. Saat ini, di daftar kelasemen FK Senika berada di peringkat ke-8 sementara itu Michalovic berada di peringkat ke-9. Jarak perbedaan poin mereka juga cukup tipis yakni hanya satu poin. Maka dari itu, hasil maksimal dibutuhkan di pertandingan melawan Michalovic ini demi menjaga kenyamanan mereka mengincar posisi papan tengah di kelasemen akhir nanti. Pavel Suster pun langsung menurunkan skuad terbaiknya di laga ini. Terlihat dari susunan pemain yang diturunkannya juga cukup menarik sekali. Kembali dia memakai duit Yegi dan Nitan sebagai lini depan di sektor sayap, meski di dua pertandingan sebelumnya duit ini tidak mampu menghadirkan kemenangan, namun pelatih yakin masih ada kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Sementara itu, pada sektor penyerang tengah tetap dipercayakan kepada Niarkos. Hasilnya cukup menguaskan karena pertandingan baru berjalan 13 menit Niarkos bisa menciptakan gol. Di babak kedua pola serangan kedua tim cukup berimbang, pelatih FK Senika yang tidak mau kecolongan gol di sisa pertandingan langsung mengganti beberapa pemain adalah menarik Yegi Maulana Fikri, Niarkos, dan Piroska. Dengan hasil ini cukup untuk membawa FK Senika naik ke peringkat ketujuh menggeser Trencin, dan sekaligus menjadi laga pembuktian bagi Yegi Maulana Fikri dan Nitan jika mereka sudah bisa mengembalikan FK Senika ke track kemenangan setelah dua pertandingan menelan Pilpahit.